Sementara itu pemirsa kejadian angin kencang pada 3 pekan lalu di Purbalingga, Jawa Tengah mengakibatkan sebuah pohon tumbang dan menimpa sebuah rumah hingga hancur. Karena keterbatasan biaya hingga saat ini pemilik rumah belum bisa memperbaiki rumahnya dan masih mengungsi di tempat kerapatnya. Beginilah kondisi rumah milik Kusmono dan Yati di Dusun Benjaran RT3 RW2 Desa Lengkap Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga yang hancur tertimpa pohon saat terjadi angin kencang 3 pekan lalu. Rumah ini hanya tersisa di bagian depan, sementara di bagian tengah dan dapur hancur akibat tertimpa pohon tumbang yang cukup besar saat terjadi angin kencang pada 3 pekan yang lalu. Beruntung tidak ada korban jiwa karena saat kejadian penghuni rumah sedang berada di luar rumah. Salah satu keluarga pemilik rumah, Kamsia, mengaku rumah kerabatnya di bagian belakang hancur akibat tertimpa pohon saat terjadi angin kencang. 3 pekan lalu karena kerusakan yang cukup parah kerabatnya untuk sementara mengungsi di rumah saudaranya. Menurutnya hingga saat pemilik rumah belum memperbaiki rumahnya karena tak memiliki biaya untuk perbaikan rumahnya. Diharapkan kepada pemerintah bisa memberikan bantuan untuk memperbaiki rumahnya sehingga pemilik rumah bisa kembali menempati rumahnya tersebut. Kena timpa kayu, angin besar itu hari Selasa, jam 7. Terus ya itulah semua hancur begitu rumah ya penantakan. Sampai sekarang masih sepi-sepi aja nggak ada. Yang punya kayu belum pulang. Katanya tanggal 26-27 baru pulang. Terus dari pemerintah gimana? Dari pemerintah nggak tahu nggak ada kabarnya. Belum ada bantuan? Belum ada. Harapannya ya secepatnya dapat bantuan ya bisa untuk membenari rumah yang itu ya hamcur ya semua materi. Semuanya mudah-mudahan cepat dapat bantuan, cepat bisa menentuin rumah kembali semula. Hingga saat ini pemilik rumah bersama keluarga masih mengungsi di rumah kerabatnya karena rumahnya rusak parah dan tak bisa ditempati.